Intro Bedah rumah ke-8 dan 9 kembali diwujudkan komunitas sedulur kebumen bersama Forkopimda Kebumen Selain bedah rumah, komunitas sedulur kebumen ini sekaligus juga menggalang dana bagi dinasa putri, penderita tumor wajah Seperti inilah gubuk reyot milik nenek Mustanginah yang tinggal bersama anak dan cucunya Dina Saputri Bocah berusia 8 tahun setelah berhasil menjalani operasi tumor wajah bantuan dari sedulur kebumen dan dukungan RSPAD Gatot Subroto Jakarta Nenek Mustanginah tampak sangat bersyukur sejak ditemukan oleh komunitas sedulur kebumen Dengan penuh rasa kemanusiaan, komunitas sedulur kebumen yang dimotori Sugeng Budiawan bersama Forkopimda dan warga kebumen dari berbagai kalangan Membuka donasi untuk meringankan warga yang berada di bawah garis kemiskinan yang membutuhkan bantuan Kepedulian terhadap sesama terus digalang sedulur kebumen yang didalamnya juga termasuk Dandim 0709 Letkol Infantri Zamril Piliang dan Kapolres Kebumen AKBP Roberto Pardede Bupati Kebumen Yasid Mahfud saat menyerahkan hasil bedah rumah keluarga Nenek Mustanginah Menyambut baik kepedulian komunitas sedulur kebumen yang secara murni telah berdonasi dalam kepedulian sosial Mewujudkan bedah rumah beserta perabotannya untuk yang ke-8 kalinya di Desa Banjarwinangun, Petanahan Kabupaten Kebumen ini Luar biasa saya pantau karena di sedulur kebumen kan ada grupnya Setiap saat saya pantau bakti sosial yang dilakukan oleh teman-teman sedulur kebumen ini sangat luar biasa Dan saya atas nama Bupati mengucapkan terima kasih kepada sedulur kebumen yang berinisiatif untuk berbakti sosial seperti ini Dan mudah-mudahan ini ke depan juga semakin kita dorong agar sedulur kebumen juga ikut bersama-sama pemerintah daerah Untuk membangun kebumen terutama di bidang sosial, mengetaskan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dan membantu warga yang kurang bantu Ini tidak hanya cuma whatsapp-whatsappan biasa Kita ada misi sosialnya, ada misi kebersamaannya Misalnya ada yang sakit yang di kebumen tidak bisa diobati Kita nanti kirim ke RSPAD, kita sudah kerjasama dengan RSPAD Kalau yang rumah-rumah yang tidak layak huni, tidak bisa memperbaiki Seperti yang tadi ibu lihat, rumahnya begitu mengenaskan Ya, terkat laporan-laporan dari sedulur kebumen itu ya kita buat bedah rumah Pada kesempatan berikutnya, Bupati bersama sedulur kebumen menyerahkan hasil bedah rumah ke-9 bagi nenek Zainah, 84 tahun yang ada di desa Puring, Kebumen Gubuk kreot inilah semula yang ditempati nenek Subatangkara ini selama bertahun-tahun Sedulur kebumen akan terus peduli kepada masyarakat yang membutuhkan Melalui donasi para anggotanya yang terdiri dari berbagai profesi Sekaligus sedulur kebumen juga menjaga kerukunan antarumat Agar tercipta kota kebumen yang damai dan tidak lagi menjadi daerah termiskin di Jawa Tengah Tim Liputan, TVRI Jawa